Al-Fatihah Al-Fatihah Kenikmatan-kenikmatan Yang begitu banyak sekali Sehingga kita tidak akan pernah bisa Untuk menghitung nikmat Allah SWT tersebut Salawat dan salam Senantiasa Kita ucapkan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang mana Semoga dengan kita memperbanyak Salawat Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Maka kita akan mendapatkan Syafatnya Nanti pada hari kiamat Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kita Yang kita ambil Dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syotan Yang mana pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Yaitu Berkaitan Dengan Lupa Yang berasal dari Yang berasal dari Syotan Yang mana Penulis disini memberikan beberapa contoh Dari ayat-ayat Al-Quran Di antaranya adalah Kisah Nabi Adam AS Yang dibuat lupa oleh Oleh Syotan Sebagaimana Allah SWT Telah menyebutkan Dan sungguh Telah kami pesankan Kepada Adam dahulu Tetapi dia lupa Dan kami Tidak dapati Kemauan yang kuat Pada Pada dirinya Jadi disini Nabi Adam AS Dibuat lupa oleh Syotan Yaitu Mendekati Satu pohon Yang telah dilarang oleh Allah SWT Dan juga dilarang untuk Memakan buah tersebut Akan tetapi Nabi Adam AS Dibuat lupa oleh Syotan Sehingga Nabi Adam Memakan Buah tersebut Dan kisah yang lain Yang dicantumkan Yang ditulis oleh penulis buku ini Yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali Beliau mencantumkan Kisah Nabi Musa AS Ketika dalam perjalanan Ingin menjumpai Nabi Khidir Dimana ketika di perjalanan Seharusnya Muridnya Itu mengingatkan Bahwasannya Kalau Ikan tersebut Sudah Lompat Dari Tempatnya Maka disitu Maka disitu adalah Tanda Orang yang Dicari tersebut Ada di daerah Ataupun ada di Dekat situ Tapi Muridnya ini Lupa Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Fa inni Nasih tul huta Wa ma ansanihu Illa syaitanu An adhkurah Maka aku lupa Ini adalah Perkataan dari Muridnya Menceritakan tentang Ikan itu Dan tidak ada Yang membuat Aku lupa Untuk Mengingatnya Kecuali Syaitan Syaitan Membuat Muridnya tersebut Lupa Untuk Memberitahukan Kepada Nabi Musa Alaihissalam Bahwasannya Ikannya tersebut Telah Lompat Di Lautan Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Melarang Rasulnya Dan para Sahabatnya Duduk di majelis Yang membicarakan Ataupun Pembicaraannya Itu mengandung Pelecehan terhadap Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Terkadang Syaitan juga Membuat Kita lupa Membuat Manusia lupa Akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Sehingga Terkadang kita Bergabung Duduk Bermajelis Dengan mereka Yang mana Disitu Disebutkan Pelecehan Pelecehan Terhadap Syariat Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terkadang Kita ikut Menikmatinya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Wa iza Ra'ayta Allazina Yakhuduna Fi Ayatina Fa'ariz Anhum Hatta Yakhudu Fi Hadithin Ghayri Wa Ima Yunsi Annaka Syaitanu Fala Ta'ud Ba'da Zikra Ma'al Qawm Zalimin Apabila Engkau Wahi Muhammad Melihat Orang-orang Yang memperolokkan Ayat-ayat kami Maka Tinggalkanlah Mereka Hingga Mereka Beralih Ke Pembicaraan Yang lain Ini adalah Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jika Syaitan Benar-benar Menjadikan Engkau Lupa Akan Larangan Ini Yaitu Larangannya Tadi Untuk Bergabung Dengan Orang-orang Yang memperolok Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Merupakan Larangan Tapi Jika Syaitan Membuat Kita Lupa Kemudian Ketika Lupa Tersebut Tiba-tiba Ingat Bahwa hal ini Adalah Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Kelanjutan Ayatnya Setelah Ingat Kembali Janganlah Engkau Duduk Bersama Dengan Orang-orang Yang Zolim Jadi Ketika Ingat Bahwa hal ini Adalah Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Segera Tinggalkan Majlis Tersebut Dan juga Kemudian Disini juga Penulis Menyebutkan Kisah Dari Nabi Yusuf Alayhi Salam Ketika Berada Di Dalam Penjara Dia Berpesan Kepada Orang Ataupun Kepada Narapidana Yang Akan Ketika Sidangnya Nanti Dia Akan Menang Ataupun Dia Akan Dibebaskan Dari Dibebaskan Dari Penjara Maka Dia Berpesan Sampaikanlah Apa Yang Kau Alami Selama Di Penjara Kepada Sang Raja Tapi Syaitan Membuat Membuat Orang Tersebut Lupa Untuk Menyampaikan Perkara Tersebut Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Wa qala Liladhi Zonna Annahu Najin Minhuma Udhkurni Inda Rabbika Fa Ansahu Syaitan Zikra Rabbihi Falabitha Fis Sijni Bidu Asinin Dan Dia Yusuf Berkata Kepada Orang Yang Diketahuinya Akan Selamat Di Antara Mereka Berdua Yang Satu Nantinya Akan Mendapat Hukuman Mati Dan Yang Satu Akan Bebas Dari Penjara Terangkanlah Ataupun Jelaskanlah Keadaanku Kepada Tuhanmu Yaitu Maksudnya Kepada Sang Raja Maka Syaitan Menjadikan Dia Lupa Untuk Menerangkan Keadaan Yusuf Tersebut Kepada Kepada Tuhannya Kepada Sang Raja Karena Itu Yusuf Tetap Dalam Penjara Beberapa Tahun Beberapa Tahun Lamanya Jadi Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Intinya Adalah Ketika Memang Hal-hal Yang Sangat Penting Untuk Dikerjakan Ataupun Perkara-perkara Yang Memang Sangat Penting Untuk Ditinggalkan Terkadang Syaitan Membuat Diri Kita Membuat Membuat Diri Kita Lupa Termasuk Orang Yang Dia Sering Lupa Akan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Termasuk Dari Salah Satu Ciri Gangguan Gangguan Jin Salah Satu Ciri Dari Gangguan Jin Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Akan Lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Pada bab Selanjutnya Yaitu Berkaitan Dengan Syaitan Menyulut Ataupun Menyalakan Api Permusuhan Diantara Diantara Manusia Jadi Syaitan Sangat Suka Sekali Ketika Manusia Saling Bermusuhan Jadi Syaitan Sangat Suka Jadi Kalau ada Manusia Yang Berdamai Baik-baik Saja Kondisinya Syaitan Tidak Akan Pernah Tidak Akan Pernah Suka Jadi Syaitan Sangat Suka Sangat Senang Ketika Diantara Kita Kau Muslimin Terutama Itu Ada Terjadi Permusuhan Hanya Gara-gara Masalah Kecil Kemudian Terjadi Permusuhan Ini Syaitan Sangat Senang Sekali Dan Inilah Salah Satu Target Dan Misi Dari Syaitan Yang Syaitan Yang Sangat Keji Makanya Untuk Mencapai Target Ini Ia Menempuh Syaitan Menempuh Segala Cara Dan Memanfaatkan Setiap Sarana Yang Ada Jadi Syaitan Melakukan Menempuh Cara Apapun Dan Memanfaatkan Semua Sarana Untuk Mencapai Target Yang telah Mereka Yang telah Mereka Tentukan Komar Komar Atau Peminuman Keras Itu Adalah Salah Satu Sarana Syaitan Untuk Menyuluk Untuk Menyalakan Api Permusuhan Diantara Manusia Komar Atau Peminuman Keras Atau Semua Segala Sesuatu Yang Bisa Memabukkan Itu Adalah Merupakan Sarana Menjadi Sarana Bagi Syaitan Untuk Menyalakan Api Permusuhan Diantara Manusia Sebagaimana Kita Lihat Kita Perhatikan Ketika Orang Dalam Kondisi Mabuk Ketika Orang Setelah Meminum Minuman Keras Meminum Mohamar Hilang Akalnya Sehingga Semua Yang ada Di dekatnya Terkadang Dia Dia Musuhi Semua Yang memberikan Nasihat Kepada Dirinya Dia Dia Musuhi Sampai Sampai Dia Melakukan Kekerasan Tapi Setelah Dia sadar Dari Mabuknya Tersebut Barulah Dia Akan Menyesal Dengan Apa Yang Telah Dia Lakukan Makanya Disini Penulis Menyebutkan Karena Saat Mabuk Seseorang Akan Kehilangan Akal Dan Kesadarannya Sudah Pasti Ketika Dalam Kondisi Mabuk Sudah Pasti Orang Tersebut Sedang Kehilangan Akalnya Dia Tidak Menggunakan Akalnya Tidak Menggunakan Pikirannya Karena memang Dia masih Dalam Kondisi Dalam Kondisi Mabuk Dan Akalnya Tersebut Tertutup Dan Juga Dan Juga Kesadarannya Dia sudah Tidak Sudah Tidak Sadarkan Diri Bahkan Dia tidak Tahu Lagi Kalau Dia Sudah Tidur Di Paret Karena Dia Dalam Kondisi Dalam Kondisi Mabuk Yang Ada Di Pikirannya Seakan Akan Dia Tidurnya Di Hotel Ataupun Di Di rumah Yang Sendiri Dan Lain Dan Lain Seperti Loh Itulah Orang Orang Yang Dalam Kondisi Dalam Kondisi Mabuk Jadi Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nanti InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Ini Setelah Beberapa Jedak Berikut Ini Kau Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Hal Tersebut Terjadi Yaitu Ketika Akal Seseorang Telah Hilang Dan Tidak Memiliki Kesadaran Kembali Maka Syaiton Pun Akan Menguasai Dan Menggiring Manusia Sesuka Hatinya Jadi Syaiton Akan Menguasai Orang Yang Dalam Kondisi Dalam Kondisi Mabuk Tersebut Dan Ini Sangat Mudah Sekali Bagi Syaiton Ketika Orang Tersebut Dalam Kondisi Mabuk Tentunya Sangat Mudah Bagi Syaiton Untuk Mengkiringnya Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Syaiton Makanya Terkadang Ada Orang Ketika Mau Berperang Dia Minum Khomar Terlebih Dahulu Ataupun Kekadang Ada Juga Di Kondisi Sekarang Ini Supir Supir Yang Dia Biasa Main Malam Terkadang Mereka Juga Ketika Menyupir Mereka Meminum Minuman Keras Terlebih Dahulu Makanya Terkadang Kalau Ada Permasalahan Sedikit Saja Emosinya Langsung Naik Karena Memang Dia Dalam Kondisi Tidak Dalam Kondisi Tidak Sadar Dan Dalam Kondisi Kehilangan Kehilangan Akalnya Tanah Katanya Agar Lebih Berani Padahal Ini Akan Membawa Bahaya Tentunya Bagi Dirinya Kemudian Disini Penulis Menyebutkan Sebuah Kisah Yang Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Yang Merewayatkan Dengan Sanatnya Dari Osman Bin Affan Dia Berkata Jauhilah Khamar Karena Ia Adalah Merupakan Induk Dari Berbagai Keburukan Jadi Khamar Ini Adalah Merupakan Induk Dari Berbagai Keburukan Yang Terjadi Dari Keburukan Yang Terjadi Induk Adalah Dari Khamar Ini Dari Meminum Minuman Keras Ini Kenapa Kemudian Disini Disebutkan Kisahnya Dulu Ada Seorang Ahli Ibadah Dan Dia Mengasihkan Diri Dari Orang Banyak Jadi Kalau Ahli Ibadah Dahulu Itu Mereka Ketika Melakukan Peribadahan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Mereka Menjauh Dari Keramaian Manusia Karena Agar Khusuk Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini juga Dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Walaupun Ini tidak Disyariatkan Kepada Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukannya Yaitu Menyendiri Di Gua Hira Makanya Di Gua Hira Tersebut Turunlah Wahyu Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahyu yang Pertama Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kemudian Ketika itu Ada Wanita Pelacur Ya Yang Hendak Memikatnya Ya ada Seorang Wanita Yang Pekerjaannya Ya Adalah Berzina Setiap Harinya Dan Dia Ingin Menggoda Ataupun Ingin Merayu Ahli Ibadah Ini Maka Wanita itu Mengutus Budak Wanitanya Untuk Memanggil Lelaki Ahli Ibadah Itu Guna Memberikan Kesaksian Maka Lelaki itu Pun Masuk Ke Dalam Rumahnya Bersama Budak Wanita Tersebut Kemudian Setiap Kali Laki-laki Itu Memasuki Satu Pintu Budak Wanita Itu Pun Lalu Menguncinya Jadi Ketika Ahli Ibadah Tersebut Masuk Ke Satu Pintu Maka Budak Wanita Tersebut Langsung Mengunci Pintu Yang Sudah Dilewati Oleh Ahli Ibadah Tersebut Hingga Akhirnya Ia Bertemu Dengan Seorang Perempuan Yang Perempuan Yang Cantik Ini Adalah Perempuan Ataupun Wanita Yang Pezinah Mungkin Agak Lembut Sebagai Wanita Pelacur Di Dekatnya Ada Seorang Anak Kecil Dan Gelas Dan Gelas Besar Berisi Khamar Jadi Di Dekat Wanita Tersebut Ada Anak Kecil Dan Ada Gelas Yang Berisi Ada Gelas Yang Berisi Khamar Ataupun Gelas Yang Berisi Dengan Minuman Minuman Keras Pelacur Cantik Itu pun Berkata Demi Allah Sesungguhnya Aku Tidak Memanggil Mu Untuk Memberikan Kesaksian Akan Tetapi Tujuanku Memanggil Mu Adalah Agar Engkau Berzina Denganku Jadi Ini Tawaran Yang Tawaran Yang Pertama Sudah Wanita Cantik Kemudian Ahli Ibadah Ini Ditawari Untuk Berzina Dengan Dengan Wanita Tersebut Ini Tawaran Yang Diberikan Tawaran Yang Pertama Atau Yang Kedua Membunuh Anak Ini Membunuh Anak Yang Ada Di Yang Dekat Wanita Cantik Tadi Ataupun Yang Ketiga Engkau Meneguk Ataupun Meminum Minuman Keras Ini Minuman Keras Yang Ada Ketika Itu Di Gelas Yang Sudah Yang Sudah Disediakan Jadi Ada Tiga Pilihan Yang Diberikan Oleh Wanita Tersebut Kepada Laki-laki Ahli Ahli Ibadah Tersebut Yang Dua Ini Dirasat Oleh Dia Ini Adalah Suatu Perkara Yang Sangat Berat Karena Posisinya Rumah Semuanya Sudah Sudah Dikunci Dia Sudah Mau Keluarpun Sudah Tidak Sudah Tidak Bisa Lagi Kalau Seandainya Wanita Laki-laki Ini Tidak Melakukan Salah Satu Dari Tiga Hal Ini Maka Dia Tidak Boleh Tidak Boleh Keluar Dan Apa Jadinya Kalau Sampai Wanita Ini Nantinya Menjerit Sehingga Orang Akan Menyangka Ahli Ibadah Ini Akan Memperkosa Wanita Cantik Ini Jadi Tiga Pilihan Ini Tiga Pilihan Yang Sangat Berat Berzina Maka Orang Akan Bagaimana Seorang Ahli Ibadah Berzina Dengan Seorang Wanita Seorang Wanita Yang Cantik Karena Orang Melihat Dari Segi Dari Sisi Zohir Seperti Itu Dan Kemudian Yang Kedua Membunuh Membunuh Anak Kecil Tersebut Orang Memandang Akan Ini Bagaimana Mungkin Seorang Al-Ibadah Yang Rajin Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan Perbuatannya Sangat Keji Yaitu Membunuh Anak Yang Masih Kecil Seperti Misalnya Ada orang Yang Sering Sholat Ke masjid Setiap Hari Ketika Dia Melakukan Satu Kesalahan Saja Tentunya Itu Akan Langsung Dicap Sebagai Sebagai Keburukan Yang Tidak Yang Tidak Termaafkan Lagi Ataupun Yang Ketiga Yaitu Dia Meminum Meminum Khamar Ini Dan Dia Memandang Kalau Cuma Minum Khamar Saja Yang Nampaknya Tidak Ada Tidak Ada Masalah Dan Kalau Meminum Khamar Saja Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Tau Kalau Aku Melakukan Perbuatan Keburukan Ini Dia Menyangka Seperti Itu Ya Maka Kemudian Ya Dan Pada Akhirnya Laki-laki Tersebut Memilih Ya Untuk Meminum Meminum Khamar Tersebut Meminum Minuman Keras Tersebut Maka Kemudian Wanita Itu pun Memberikan Dia Gelas Yang Berisi Khamar Yang Berisi Minuman Keras Setiap Kali Meneguk Nya Laki-laki Itu Terus Berkata Tuangkan Lagi Seperti Itulah Orang Kalau Sudah Dalam Kondisi Mabuk Tuangkan Lagi Dia Pun Terus Meneguk Khamar Tadi Hingga Akhirnya Dia Melakukan Perbuatan Zina Tersebut Dengan Si Wanita Tersebut Dan Karena Takut Ya Aibnya Tentunya Diketahui Perbuatan Maksiatnya Ini Diketahui Oleh Orang Lain Maka Dia Pun Membunuh Wanita Tersebut Beserta Dengan Beserta Dengan Anaknya Tersebut Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Bihaki Dalam Tafsir Ibnu Kasir Riko Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pernah Anggap Remeh Perbuatan Perbuatan Maksiat Yang Kita Yang Kita Lakukan Kita Lihatlah Apa Yang Dilakukan Oleh Pemuda Ini Dia Menyangka Bahwa Sening Yang Dia Lakukan Adalah Perkara Yang Sepeleh Hanya Meminum Saja Maka Tidak Akan Tidak Akan Masalah Tapi Dia Ternyata Setelah Meminum Hamar Tersebut Ya Dia Melakukan Beberapa Kejahatan Sekaligus Melakukan Meminum Hamar Dan Ini Dilarang Dalam Ajaran Islam Kemudian Dia Melakukan Perzinahan Dengan Wanita Tersebut Dan Karena Takut Diketahui Oleh orang lain Tentunya Dia akan Membunuh Wanita Wanita Tersebut Memang Hamar Ini Sangat Sangat Berbahaya Mungkin Kalau Sekarang Dengan Nama-nama Yang Lain Dengan Nama-nama Yang Nama-nama Yang Berbeda Akan Tetapi Intinya Adalah Benda Tersebut Ya Itu Bisa Membuat Orang Hilang Akalnya Jadi Segala Sesuatu Yang Bisa Membuat Seseorang Hilang Akalnya Hilang Kesadarannya Maka Ini Diharamkan Di dalam Dalam Syariat Islam Mungkin Dulu Tidak ada Yang namanya Narkoba Ya Tapi Sekarang Sangat Banyak Sekali Ya Hanya Dengan Sedikit Saja Orang Bisa Mabuk Ya Kalau Dulu Mungkin Harus Habis Dulu Minum Habis Beberapa Gelas Terlebih Dahulu Tapi Ini Dengan Secuil Saja Ya Dia Sudah Hilang Akalnya Dia Merasa Itulah Surganya Seperti itu Ketika itu Saja Padahal Kedepannya Itu Akan Merusak Dirinya Berapa Banyak Kita Perhatikan Orang Orang Yang Kecanduan Narkoba Candu Dengan Narkoba Ya Karena Tidak Mendapatkan Lagi Asupan Narkobanya Ya Maka Kita Perhatikan Mereka Semua Sakau Tersiksa Hidupnya Sakit Semua Tubuhnya Ya Dalam Syariat Islam Ya Tujuan Dari Syariat Islam Melarang Sesuatu Ya Itu Pasti Ada Ada Manfaatnya Ya Karena Manfaat Dari Syariat Islam Ya Adalah Menjaga Kesehatan Ya Menjaga Kesehatan Bagi Bagi Manusia Jadi Sesuatu Yang membuat Bahaya Bagi tubuh Manusia Ya Itu Dilarang Tidak Boleh Dikonsumsi Maka Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Memerintahkan Kepada Kita Agar Kita Memakan Makanan Yang Baik Ya Makanan Makanan Yang Baik Tapi Tidak Cukup Ya Baik Lagi Halal Ataupun Halal Dan Juga Baik Walaupun Makanan Tersebut Halal Ya Akan Tapi Tidak Baik Bagi Tubuhnya Ya Maka Itu Juga Dilarang Bagi Dirinya Ya Bagi Dirinya Saja Bukan Semuanya Walaupun Makanan Tersebut Adalah Makanan Yang Halal Ya Kalau Makanan Yang Haram Ya Sudah Kita Tidak Pedulikan Itu Sudah Pasti Dilarang Ini Makanan Yang Halal Ya Tapi Kalau Tidak Baik Bagi Tubuhnya Maka Itu Juga Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Dia Untuk Dia Konsumsi Jadi Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Nanti Insya Allah Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Ini Setelah Beberapa Berikut Ini Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka Dari Itu Kita Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Memperhatikan Ya Apakah Makanan Yang Kita Masukkan Kedalam Tubuh Kita Adalah Makanan Yang Makanan Yang Halal Kalau Dia Memang Makanan Yang Sudah Jelas Keharamannya Ya Maka Jangan Pernah Kita Masukkan Kedalam Tubuh Kita Jangan Pernah Kita Memakan Makan Haram Tersebut Ya Kalau Memang Makan Tersebut Adalah Makanan Yang Makanan Yang Haram Karena Apa Ya Karena Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Menyebutkan Ya Daging Mana Saja Yang Tumbuh Ya Dari Makanan Yang Haram Ya Makan Raka Lebih Baik Bagi Bagi Dirinya Tentunya Ini Adalah Sangat Mengerikan Sekali Kita Harus Hindari Makanan Makanan Yang Memang Di Haramkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Bisa Saja Haramnya Karena Zatnya Memang Ada Nas-nas Yang Melarang Ya Hal-hal Tersebut Ya Mengharamkan Benda-benda Tersebut Ya Seperti Misalnya Memang Khamar Ya Seperti Misalnya B2 Ya Ini adalah Memang Zatnya Itu memang Sudah Sudah Haram Sudah Tidak Diperbolehkan Oleh Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jangan Lagi Kita Cari Ya Celah-celah Agar Itu Diperbolehkan Ya Dengan Dibuat Yang lain-lain Ya Seperti mana yang Dilakukan oleh Orang-orang Yehudi Ya Mereka Berubah Jadi Minyak Ya Sehingga Orang akan Mengkonsumsi Minyak Babi tersebut Ini tidak Tetap Tidak Tidak Diperbolehkan Ya Berbeda Kalau memang Dalam kondisi Dalam kondisi Terpaksa Ya Makanya Terpaksa Ini juga Ya Nanti Dalam syariat Itu ada Aturan-aturannya Juga Bukan Nanti Sedikit-sedikit Terpaksa Sedikit-sedikit Terpaksa Bukan seperti itu Tapi ada dia Aturan-aturannya Nanti yang membolehkan Ataupun sesuatu ini Disebut sebagai Sebagai terpaksa Jadi yang pertama Tadi adalah Hamar Inilah dia yang bisa Ya Menyalakan Ya Api Permusuhan Di antara Di antara Kaum muslimin Ya Rusak Manusia Gara-gara Hamar ini Gara-gara Narkoba ini Makanya Ya Dalam Hukum Di Indonesia Juga Ya Hamar ini Narkoba ini Juga Juga Dilarang Ya Tidak ada Orang yang mengatakan Narkoba ini Narkoba ini Bagus Ya Baik untuk Kesehatan Tidak ada Jadi semuanya Memang Mengharamkan Dan kemudian Yang kedua Ya Menjadi Ya Sarana Bagi syaitan Untuk menyalakan Api Permusuhan Yang kedua Adalah Termasuk Dari Perbuatan Judi Jadi judi Ada juga Termasuk Dari sarana Yang sangat Ampuh Ya Bagi syaitan Untuk Memperdaya Manusia Untuk Menjadikan Manusia Bermusuhan Ya Karena apa Karena judi Bisa menyalakan Api Permusuhan Di kalangan Manusia Dan Mewariskan Dendam Di dalam Hati manusia Ya Kalau yang dia Menang Ya mungkin Akan Senang Akan Meremehkan Lawannya Kalau yang dia Kalah Tunggu saja Mesti Di perempatan gang Nanti Ya Ataupun di persimpangan Jalan nanti Akan ada Dendam Ya Pada Pada dirinya Dan judi ini juga Ya Bukan malah Membuat orang Jadi kaya Bukan Berapa banyak Orang yang menang Dalam permainan Judi Akan Tapi kehidupannya Tidak pernah Tidak pernah Kaya Karena memang Tidak ada Keperikahan Di Hati tersebut Ya Karena dia selalu Penasaran Ketika menang Ya dia punya Modalnya 100 ribu Untuk berjudi Menang jadi 1 juta Ya dia penasaran Jangan-jangan Kalau aku Buat lagi Kalau aku pasangkan lagi Untuk main judi lagi Nanti bisa jadi 10 juta Ya penasaran dia Jadi dia pasang lagi 1 juta tersebut Ya Rupanya dia Kalah Masih penasaran lagi Dia cari Makanya berapa banyak Ya Kita perhatikan sekarang ini Ya terjadi Pembegalan Terjadi Perampokan Dimana-mana Tidak ada Keamanan Dalam hati kita Gara-gara Perampok Ya gara-gara Pembegal tersebut Karena mereka Sudah melakukan Yang namanya Perjudian ini Yang ada di pikiran mereka Bisa mendapatkan Uang dengan cepat Bisa melipat Gandakan uang Dengan Dengan cepat Ini yang ada dalam Pikiran mereka Sehingga mereka Melakukan Perbuatan Judi ini Dan tentunya Orang yang kalah Akan Bendam terus Kepada orang yang Menang tersebut Kepada bandar Judi Judi tersebut Ya Dan tentunya Judi di zaman dahulu Ya Dengan di zaman sekarang Ya ini Berbeda-beda Bentuknya Ya Tetapi Intinya Tetap Tetap sama Yaitu Mempertaruhkan Ya Harta Yang dia Yang dia miliki Ya Sekarang mungkin Sangat terkenal Sekali ya Dengan Judi online Ya Kalau dulu Ketika orang Mau bermain Judi Itu harus Datang Lebih dahulu Ke Suatu tempat Tapi Kalau sekarang Tidak Tidak perlu Lagi Seperti itu Sekarang Kemaksiatan Kemaksiatan Perbuatan Perbuatan Buruk Ya Itu sudah Sangat mudah Sekali Untuk Untuk Dilakukan Dan Begitu juga Sebaliknya Perbuatan Perbuatan Yang Baik Sekarang Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Dengan Sangat Mudah Ya Akan Tapi Terkadang Kita Tidak Mau Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Tersebut Ya Karena Memang Hidayah Adalah Milik Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Sarana Yang Lainnya Yang Dijadikan Oleh Syaitan Untuk Menyalakan Api Permusuhan Diantara Manusia Adalah Termasuk Yaitu Al-ansab Yaitu Berkorban Untuk Berhala Ya Memberikan Sesajen Ya Kepada Kepada Berhala Kepada Syaitan Memberikan Sesajen Kepada Jin Dan Lain Sebagainya Ataupun Memberikan Sesajen Kepada Sesuatu Yang Disembah Selain Allah Subhanahu Wata'ala Ini Juga Tidak Diperbolehkan Ini Bisa Menimbulkan Permusuhan Diantara Diantara Manusia Dan Ini Adalah Yang Seperti Sebutkan Oleh Penulis Dan Ini Adalah Merupakan Sarana Terbesar Syaitan Untuk Menguasai Manusia Jadi Kalau Sudah Ada Manusia Yang Dia Memberikan Sesajen Yang Mengorbankan Untuk Berhala Ya Maka Syaitan Tersebut Sudah Menguasai Ya Mudah Sekali Menguasai Menguasai Dirinya Makanya Terkadang Ketika Seseorang Menginginkan Suatu Ilmu Yang Dianjurkan Ataupun Yang Disuruh Oleh Syaitan Adalah Melakukan Persembahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dia Dibungkus Dalam Bentuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ini Kaum Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Dia Menginginkan Ilmu Kebal Maka Dibungkus Dengan Ayat Ayat Al-Quran Disuruh Membaca Ayat Ayat Al-Quran Akan Tapi Tujuannya Bukan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Tujuannya Adalah Untuk Mendapatkan Ilmu Kebal Tersebut Dan Dia Tujukan Kepada Kepada Syaton Kalau Orang-orang Yang Terdahulu Sebelum Islam Ya Ataupun Yang Lainnya Yang Orang-orang Yang Luar Islam Mungkin Ritual-ritual Yang Dilakukan Berbeda Dengan Orang-orang Yang Dia Masuk Kedalam Kedalam Islam Kalau Mereka Mungkin Menyebutnya Dengan Mantra Mantra Yang Bahasanya Juga Tidak Dipahami Ya Tapi Kalau Yang Dia Orang Islam Ya Maka Dia Dicampur Ayat Ayat Al-Quran Tersebut Ayat Ayat Al-Quran Tersebut Dia Jadikan Sebagai Sebagai Jimat Dia Jadikan Sebagai Untuk Ilmu Kebal Yang Ada Yang Ada Pada Dirinya Tersebut Dengan Ritual Ritual Tersendiri Bahkan Ada Yang Dia Sampai Menghinakan Ayat Ayat Al-Quran Dia Jadikan Ayat Al-Quran Tersebut Sebagai Bijakan Bagi Bagi Dirinya Ya Bijakan Ketika Dia Untuk Buang Hajat Karena Semakin Menghinakan Ayat Ayat Al-Quran Maka Ilmu Yang Didapatkan Pun Akan Semakin Akan Semakin Ampuh Inilah Tipu Daya Yang Dilakukan Oleh Syaitan Sehingga Dia Syaitan Bisa Mempermainkannya Seperti Anak Kecil Yang Mempermainkan Mempermainkan Bola Tendang Sana Tendang Sini Lempar Sana Lempar Sini Seperti Itulah Yang Dilakukan Oleh Syaitan Apa Yang Disuruh Oleh Syaitan Dia Akan Melakukan Seperti Tadi Kalau Normalnya Orang Mungkin Dia Menginjak Ayat Al-Quran Untuk Injakkannya Ataupun Ketika Buang Hajat Dia Menggunakan Sandal Ataupun Selop Yang disitu Tertulis Ayat-ayat Al-Quran Karena Syaitan Sangat Senang Ketika Seseorang Semakin Syirik Maka Ilmu Yang Dia Miliki Yang Dia Wariskan Kepada Manusia Tersebut Ilmu Keburukan Tersebut Itu Akan Semakin Ilmu Yang Semakin Hebat Seperti Itulah Kau Muslimin Yang Dimulihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Nantinya Bisa Menimbulkan Permusuhan Permusuhan Di antara Di antara Manusia Kemudian Sarana Lainnya Adalah Juga Termasuk Dari Al-Azlam Ada Ayat Dari Al-Quran Yang berkaitan Dengan Beberapa Hal Yang Kita Sebutkan Tadi Sarana Lainnya Adalah Al-Azlam Yaitu Anak Panah Yang Dimaksud Adalah Yaitu Anak Panah Yang Biasa Digunakan Oleh Orang-orang Kafir Pada Masa Jahiliyah Dahulu Untuk Mengundi Nasib Tapi pada Masa Sekarang Ini Sarana Yang Seperti Ini Disebut Dengan Al-Hazib Yaitu Nasib Ataupun Peruntungan Dan yang Dikenal Dengan Istilah Al-Istiftah Yaitu Membuka Mushaf Kemudian Melihatnya Ayat yang Jatuh Pandangan Matanya Padanya Maka Maka Ia Meyakin Sebagai Bagian Nasib Bagi Bagi Dirinya Ini Serupa Juga Sepertinya Seperti itu Seperti yang Dilakukan Oleh Orang-orang Kafir Terdahulu Yaitu Mengundi Mengundi Nasib Mereka Dengan Dengan Anak Panah Mengundi Nasib Mereka Dengan Anak Panah Tapi Kalau Sekarang Ini Ya Karena Mungkin Biar Disebut Mengundi Nasibnya Sesuai Dengan Syarat Islam Sehingga Seseorang Harus Membuka Dengan Cara Membuka Mushab Dengan Cara Membuka Al-Quran Membuka Al-Quran Yang Di Ayat Yang Mana Dibaca Ayatnya Berarti Itulah Nasib Yang Ada Pada Yang Ada Pada Dirimu Ini Masuk Dalam Kategori Meramal Dan Ini Tentunya Tidak Tidak Diperbolehkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dilarang Juga Oleh Rasulnya Jadi Kau muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melindungi Diri Kita Semuanya Ya Dari Gangguan Gangguan Jin Dan Syatuan Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Hati-hati Kita Sesama Kau muslimin Agar Tidak Ada Terjadi Permusuhan Diantara Diantara Kau muslimin Akhirnya Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanahu Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Watu Bu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh